Pembesar ratusan warga di Kabupaten Tuban, Jawa Tibur merusak kantor Balai Desa Ngimbang. Kabupaten Tuban, Jawa Tibur setelah mendapati pasangan selingkuh yang diamankan di dalamnya. Sejumlah fasilitas balai kota, balai desa, meskipun kami ini hancur akibat lemparan batu dan material lainnya. Amaran ratusan warga ini tak terbentung, manakala mengetahui pasangan yang kedapatan selingkuh diamankan di kantor Balai Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Tibur. Kekesalan pun diluapkan dengan aksi kelemparan batu, kayu, dan material lainnya ke arah Balai Desa hingga merusak berbagai fasilitas di dalamnya. Warga meneriaki pasangan selingkuh tersebut agar dikeluarkan dari kantor Balai Desa dan menjalani proses hukum karena sudah merasakan warga. Pelampiasan dari mereka karena adanya masalah ini yang sudah memang katanya warga sudah sering yang perempuan itu ke mana itu ke rumahnya si laki-laki padahal tidak ada hubungan suami istri. Nah ini kalau kita tanya itu katanya hanya hubungan kerja. Tapi hubungan kerja kan kalau sekarang maksudnya kan bisa lewat dapet juga. Maksudnya kan nggak terlalu sering ke sana. Peristiwa diketahui bermula saat pasangan selingkuh antara SU dan EN dilaporkan warga karena merasakan. Mendapatkan laporan tersebut, pihak desa pun mengamankan keduanya di kantor Balai Desa untuk diberikan pembinaan. Namun pada saat pembinaan berlangsung, warga geram karena upaya pemerintah desa yang justru hanya menindak keduanya dengan pembayaran denda. Setelah kondisi membanas, polisi yang tiba ke lokasi kejadian perkara pun langsung mengamankan pasangan selingkuh tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut di Wapolres, Tuban. Sementara pengerusakan fasilitas kantor desa akan ditindak lanjuti dengan hukum yang berlaku. Warga yang tetap bertahan dan menduduki area depan kantor desa pun akhirnya dapat ditenangkan oleh aparat kepolisian dan TNI yang tiba. Mereka yang puas karena pasangan selingkuh akhirnya diamankan polisi pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Tuban, Jawa Tibur, Pipit Wibawanto, ANews melaporkan.